Intro Dengar, shalom Puji Tuhan Saya harap Bapak Ibu bisa lebih sedikit nyaman dengan kehadiran anak-anak kita yang ribut Ini harnas sekolah minggu Dan hari ini mereka mau melayani kita Kita akan mulai kebaktian kita malam hari ini Mari kita bangkit berdiri Kita naikkan satu pujian Memandang wajahmu Bapakku yang baik Kita naikkan pujian ini Pujian ini ada di dalam tema kita malam hari ini Dan ini biar menjadi berkat sebelum kita akan masuk di dalam ibadah Dan acara-acara kita Haleluya Memandang wajahmu Rasakan kasihmu Tinggal dekatmu Setiap saat di dalam hidupku Bapakku yang baik Bapakku yang baik Sangat ku cinta Kasihmu Kasihmu Ku bersyukur Selalu Selalu Kepadamu Kepadamu Kasihmu Tinggal dekatmu Kasihmu Kasihmu Ku bersyukur Selalu Kepadamu Ku bersyukur Ku bersyukur Kasihmu Kasihmu Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Dan yang memelihara Dan yang memelihara kami Membangkitkan generasi-generasi Dan yang terlebih lagi Untuk menyelamatkan seluruh isi rumah tangga kami Sebab itu janji Tuhan bagi kami Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur malam hari ini Bekerjalah diantara kami Sebab kami siap menerima Pemulihan Anugerah Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Mari sama-sama kita katakan Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Malam hari ini adalah Hari Nasional Anak-anak Sekolah Minggu Dan ini adalah program Departemen Sekolah Minggu Departemen Anak-anak Gereja Sidang Jemaat Allah Seluruh Indonesia Dan kali ini temanya adalah Menjadi Teman Yang Baik Be a Good Friend Dan ayat yang diambil adalah 1 Petrus 1 Ayat 22 Bapak Ibu Mari kita Sekali lagi Mengamalkan dengan tulus Kasih persaudaraan Sebab kita diciptakan oleh Tuhan Bukan menjadi manusia yang egois Atau manusia yang Berdiri sendiri Tetapi setiap kita membutuhkan orang lain Kita perlu seorang sahabat di dalam hidup kita Itu sebabnya Sejak dini anak-anak diajar Untuk bagaimana mereka memiliki hubungan sosial Satu dengan yang lain Satu mungkin di dalam sekolah minggu Ada banyak ya Ada banyak sehingga Seterata sosial Seterata pendidikan pun Ada di dalam mereka Tetapi Mereka diajar untuk mengasihi satu dengan yang lain Tanpa memandang muka Sama seperti Kristus Yang menyatakan bahwa diri kita adalah sahabat-sahabatnya Siapa kita Bapak Ibu Kita tidak layak untuk bisa menjadi sahabat Tuhan kita Yesus Tetapi Tuhan sekali lagi Tidak memandang latar belakang setiap kita Dia menjadikan kita sahabat Dia mau menyertai kita Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Dimanapun kita berada Sahabat yang baik itu selalu menyertai kita Biarlah di dalam suasana hari nasional ini Kita bisa menikmati Kita bisa sama-sama belajar kembali Bagaimana kita evaluasi kehidupan sosial kita Apakah kita memiliki sahabat-sahabat Yang bisa menolong kita Yang menjadi bagaimana kita bisa sharing berbagi Dengan demikian kita merasa bahwa kita tidak hidup sendiri Banyak orang, banyak teman, banyak sahabat Yang bisa menolong kita Menghibur kita dan mendoakan kita Selamat menikmati hari nasional sekolah minggu Dan Tuhan memberkati Mari kita siapkan setiap hati kita Jangan menolong kita Bapakku 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 Ku datang menyembahmu disini Ku percayakan ada bagiku Mari kita semuanya bisa panggil Lepaku datang menyembahmu disini Ku percayakan ada bagiku Tak usah ku takut sebab kau serta ku Tak usah ku bimbang kau di dalamku Tak usah ku jaman kau menghiburku Saat ku lemah kau kuatku Semuanya katakan Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku syukur kau letak Ajar berkasa Perbuatanmu Di hidupku telah Di hidupku Oh Yesus Oh Yesus kau sungguh ajar Bapakku datang Bapakku datang Menyembahmu disini Ku percayakan Ku percayakan Oh Yesus Tidak usah ku takut Tidak usah ku takut Sebab kau serta ku Tidak usah ku minta Kau di dalamku Tidak usah ku jaman Kau pergi hiburku Saat ku lemah Kau kuatku Katakan ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Haleluya Ku syukur kau letak Kejauh berkasa Perbuatanmu 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 Kehidupku telah Kehidupku Kehidupku Oh Yesus Haleluya 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 Oh Yesus Haleluya 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 Tak usah ku takut, sebab kau tertanggung Tak usah ku bimbang, sebab tidak di dalamku Tak usah ku jaman, kau menghiburku Tak usah ku lempar, kau tuanku Kanyangi haleluya Kanyangi haleluya Kanyangi haleluya Sungguh kau hebat, ajaib berkasa, berbuatanku. Biar kan semaca aja yang menyanyikan. Ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Kami Bapak. Ku nyanyi, haleluya. Kau sungguh hebat. Sungguh kau hebat. Biar ajaib berkasa, berbuatanku. Sekali lagi kita nyanyikan, ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkasa, berbuatanku. Ku nyanyi, haleluya. 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 Sungguh kau benar, ajar berkasa, perbuatanmu Ku nyanyi, haleluya, ku nyanyi, haleluya Sungguh hebat, ajar berkasa, perbuatanmu Sekali lagi katakan ku nyanyi, haleluya Ku nyanyi, haleluya, ku nyanyi, haleluya Sungguh hebat, ajar berkasa, perbuatanmu Katakan di hidupku, di hidupku Oh, Yesus, berkasa, nansalai bagi tuhan, Papa Oh, Papa Oh, Yesus, terima kasih, Papa Oh, Yesus, terima kasih, Papa Haleluya, Tuhan, Tuhan Haleluya, Tuhan Oh, Thank you, Lord Oh, Thank you, Lord Oh, Thank you, Lord Aku nyanyi, haleluya, ku nyanyi, haleluya Terima kasih, Tuhan Terima kasih, Tuhan Terima kasih, Tuhan Terima kasih, Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Yang berkaitan semuanya katakan Amin Amin Haleluya, haleluya Ada sukacita Bapak Ibu pada sore hari ini Amin Amin Tema kita pada hari ini karena sekolah minggu adalah Be a good friend Menjadi teman yang baik Tuhan rindu kita menjadikan Tuhan Yesus adalah teman kita yang baik Amin Dan Tuhan juga begitu juga rindu Kita bisa Sesama Saudara seiman Menjadi teman yang baik juga Saling menguatkan Saling menopang di dalam Tuhan Amin Biar berkat Tuhan tercurah atas kita Saya ajak semuanya untuk Berikan tos kanan kiri Mari kita katakan Kita adalah sahabat sejati di dalam Tuhan Kita adalah sahabat sejati di dalam Tuhan Haleluya Oh betapa indahnya Tuhan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Sama-sama kita katakan Oh betapa indahnya Oh betapa indahnya Tuhan Gak betapa eroknya Oh betapa indahnya Hidup dalam persatuan Goyangkan badan kita Kita mau berikan yang terbaik Goyangan kita buat Tuhan pada sore hari ini Amen Bisa semuanya bergandengan tangan Oke kita satu Satu Dalam Tuhan Amin Oh betapa indahnya Oh betapa indahnya Dan betapa eroknya Bila saudara Seirah Hidup dalam Persatuan Oh betapa indahnya Oh betapa indahnya Dan betapa eroknya Dan betapa eroknya Bila saudara Seirah Hidup dalam Persatuan Bila saudara Bila saudara Bila saudara Bila saudara wished Bila saudara Bila saudara Tuhan 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 Adet acts Oh betapa enaknya, dan betapa enaknya Bila saudara jahimah, hidup dalam bersaduah Bahurah mati tempat baru, yang mencanggupkan cuanya dulu Seperti aku yang dari hermos, mengarik nabuti dia Kesana terimintahkan Tuhan, akan tengah-tengah dicurangkan Kehidupan untuk selamanya Oh betapa enaknya Oh betapa enaknya Oh betapa enaknya Bapak ibu sedang jaman yang terkasih, masih semangat untuk muji Tuhan Amin Berikan soksa yang baik dari satu Tuhan kita, sebab dialah sahabatku Sahabat kita, amin Sampai jumpa di video selanjutnya Bapak ibu Bapak ibu Sampai jumpa di video selanjutnya Yang membebaskan Kata kuasamu Kata kelebatanmu Kudapat takutkan Berkara besar Yang engkau janjikan Yesus Kau lah sahabanku Yesus Kau yang akan selalu berada Di sisriku Langsung kekuaku Yesus Kau yang akan selalu berada Yesus Kau yang akan selalu berada Di sisriku Kau yang akan selalu berada Masuk mata mata menayahnya Simpinku Minjuk yang kupilih Membuat ku berarti, bahwa Yesus Tuhan, tempat ku percaya dan berharap Kumpulkan matamu, lihat sendiriku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan Atas kuasamu, karena kelebatanmu, ku dapat lakukan penjara besar Dia akan mencoba jika, Yesus Tuhan, tempat kuat, Yesus Tuhan yang akan selalu berada di situ Kau yang berkuatku, Yesus Tuhan, tempat kuat, Yesus Tuhan, tempat kuat, Yesus Tuhan, tempat kuat Kau penjuangku, yesus Tuhan, tempat kuatku, yesus Tuhan, tempat kuatku, yesus Tuhan, tempat kuatku, yesus Tuhan, tempat kuatku, Yesus Tuhan yang akan selalu berada di situ Terima kasih telah menonton 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 Kita sahabat Terima kasih telah menonton Kamu Terima kasih telah menonton 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 Orang tua kayak anak-anak ini gereja cepat maju. Boleh tepuk tangan buat anak-anak? Kalian bersedia berdiri sampai Bu Amel selesai kotbah? Baru mikir. Oke kita doa dulu ya. Kita berdoa dulu minta Tuhan Yesus tolong kita. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih buat sekian banyak anak-anak dan orang tua yang datang pada malam ini. Kami senang karena ini hari yang istimewa. Yesus sahabat yang baik itu sudah ada dalam hidup kami. Sekarang kami mau menjadi sahabat buat semua orang. Karena itu Tuhan tolong kami waktu dengar firmanmu berkati kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Oke sekarang 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eh bilang hai dulu masuk TV semua. Oke 12 orang ini Bu Amel tanya siapa yang datang sama mama papanya? Mamanya papanya ikut. Coba. Gak ada. Oh gak ada. Terus gimana dong Bu Amel harus nanya sama mama papanya? Aku sama mama. Oke. Mama. Oh gak apa-apa. Siapa yang mama saja atau papa saja? Ah oh berarti datang semua. Aku papa mama. Kamu datang dengan papa mama? Lengkap. Mana papa mamanya? Coba. Papanya itu mamanya mana? Papa mama baju biru. Papa baju? Putih. Oh papa mamanya boleh naik ke sini? Mumpung bisa jadi artis loh. Ayo maju dulu. Luar biasa. Ini anak bisa bawa orang tuanya naik ke panggung loh. Hanya anak ini. Siapa nama Muna? Hanya anak si Tanta Cahyono. Aduh Cahyono nya ya. Itu pasti nama papa ya. Oke. Tanya ya. Kamu siapa sahabatnya? Sahabat sejati yang Yesus punya. Ini ciri anak GSC A. Telogianya bagus banget. Ditanya lain. Tanya ya. Papa mama bisa gak jadi sahabatnya? Bisa. Bisa. Coba. Kalau papa mama jadi sahabat gimana? Kamu ngapain sama sahabatmu? Sama papa mama sahabatnya ya? Iya. Boleh nangis gak sama papa mama? Gak boleh. Gak boleh? Kalau nangis papa mama sayang gak? Sayang. Diapain kalau nangis? Pak. Rapotnya mau dibuka Pak sekarang. Kalau lagi nangis, kalau salah diapain sama papa? Dijewet. Dijewet. Kalau pinter diberi apa sama papa? Uang. Uang. Bapak ibu, rapot anak itu rapot orang tua loh. Hati-hati. Enggak anak hebat. Anak papa hebat. Oke. Kalau bu Ame kasih ini, kalau buku ini kasih keluar warna berarti kamu juara. Mau? Kamu mau juara apa enggak? Bapak ibu menurut bapak ibu hebat enggak anak ini? Dia menjawab dengan baik ya? Iya enggak? Oke. Bu Ame kasih. Kira-kira apa ya yang diberitahu buku ini ya? Enggak ada karena kamu lihat. Coba ya bu Ame buka lagi ya. Bu Ame buka lagi ya. Enggak ada. Kamu enggak dapat tadi ya dong? Mau? Kalau begitu bu Ame buka lagi. Enggak ada. Yang sungguh-sungguh dong. Coba ya. Satu, dua, tiga. Bilang aku mau. Aku mau. Tepuk tangan dulu. Dapat hadiah. Pak, ini anaknya bisa jadi sahabat dengan papa ya. Anak ini memberitahu kita bahwa sahabat itu bisa siapa saja. Sekarang siapa bisa menjawab bu Amel? Oke. Hadiahnya Tante Yon boleh bantu enggak? Yuh. Oke. Hadiahnya. Selamat buat bapak ya, ibu ya. Terima kasih boleh kembali. Tepuk tangan. Sekarang di antara kalian yang sebelas. Kasih tahu bu Amel. Kalian punya sahabat enggak? Sahabatnya ada enggak di sini? Enggak ada. Ada? Oke. Kamu buat apa sama sahabatmu biasanya? Main. Terus? Baikan. Marahan pernah enggak? Enggak pernah. Oh, enggak jujur. Ayo, coba. Coba kamu ngomong. Nanti buku ini kasih tahu kalau kamu enggak jujur. Coba kamu jujur enggak? Sama temanmu pernah berantem? Pernah. Pernah? Pernah. Oh, akhirnya jujur. Pernah. Enggak pernah. Yakin? Sama adik, kakak, enggak pernah berantem. Ini anaknya siapa ini? Boleh saya bawa pulang dia ganti anak saya? Luar biasa nih. Kamu berantem enggak? Enggak. Kamu dimarahin mama enggak? Dimarahin. Oh, kenapa? Nakai. Oh, berarti pernah dong. Enggak mungkin enggak. Kamu juga gimana? Juga pernah. Juga pernah. Oke. Pernah enggak? Enggak pernah. Ini anak-anak bisa jujur ya. Boleh. Bu Amel tanya. Menurut kalian empat yang di belakang, siapa saja yang boleh jadi sahabat? Dengan siapa kita boleh bersahabat? Semua. Semua? Semua orang. Sama kakak-kakak, nenek boleh enggak? Boleh. Boleh. Yakin? Yakin. Yakin. Oke, sekarang yang terakhir. Ini hadianya enggak cukup nih, karena jumlahnya bertambah nih. Ante Johan, ini kayaknya mesti tambah nih. Oke. Sekarang beritahu saya siapa di antara kalian yang paling dekat dengan orang tua dan jadikan orang tua sahabat. Ini kali pertama saya keringat sekali berhadapan dengan anak-anak karena semua baik. Oke. Beritahu saya apa yang kalian lakukan bersama papa mama. Siapa yang paling banyak bermain dengan kalian? Papa apa mama? Mama. Siapa yang papanya paling sering main dengan dia? Papa sering main? Karena mama di gereja ya. Kalau begitu. Oke. Tante Amal kasih hadiah deh. Oke. Hadiahnya. Oke. Siapa lagi yang main dengan papa? Banyak waktu dengan papa. Banyak waktu dengan papa. Oke. Karena semua baik, nanti yang lainnya minta ya. Oke. Boleh tepuk tangan buat mereka, anak-anak yang hebat? Oke. Thank you ya. Ini jumlannya sudah sangat banyak dari yang diharapkan. Yang belum? Bu Amel janji, pasti kalian dapat. Tuh. Keluar dari pintu itu nanti dapat. Ada? Terima kasih. Boleh kembali yang sudah dapat biar Bu Amel? Oke. Tahu yang belum dapat. Oke. Satu lagi. Oke. Yang sudah boleh turun. Oke. Yang kedua tunggu ya. Dikasih sama Tante John. Bilang sama Tante John, minta dua. Oke. Thank you. Oh, luar biasa. Mari kita tepuk tangan buat anak-anak kita. Apa yang kita lihat, sebenarnya anak-anak telah memberitahu kita, bahwa tema ini berlaku buat kita semua. Boleh kita tepuk tangan buat anak-anak yang hebat. Bahwa menjadi sahabat itu dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan dengan siapa saja. Karena persahabatan yang baik tidak membuat perbedaan. Kita sebenarnya adalah makhluk sosial, bagaimanapun juga. Semua kita adalah makhluk sosial. Yang artinya bahwa kita saling membutuhkan. Semua kita saling membutuhkan. Tidak ada yang tidak. Seorang anak membutuhkan orang tua, benar tidak? Anak-anak membutuhkan orang tua. Mereka pasti membutuhkan orang tua. Demikian juga gereja Tuhan membutuhkan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendirian, saudara-saudara. Hanya sayangnya, saudara-saudara, kita sedang hidup di sebuah zaman yang merupakan zaman yang sangat selfish. Budaya selfish. Bolehkah teman-teman menayangkan gambar budaya selfish untuk kita? Yang budaya selfish buat kita? Kalau kita ingin mengatakan, saya membaca buku dan buku itu beritahu kepada kita semua orang tua. Mari kita ingat bahwa sebenarnya zaman kita telah berubah. Kalau saudara ingat, anak-anak dulu jauh lebih tertib waktu ada di gereja, benar tidak? Mereka bisa duduk manis, kita dulu masih ingat ke sekolah minggu kita pasti duduk manis. Kalau anak-anak sekarang enggak bisa. Karena anak-anak yang kita punya sekarang mereka adalah generasi Z. Generasi yang lahir pada tahun 1960-an sampai 2010 sekarang disebut generasi Z. Generasi yang hidupnya dibombardir dengan semua fasilitas, dibombardir dengan semua kemajuan teknologi. Makanya sulit buat mereka untuk fokus dan sulit bagi mereka untuk kemudian bergaul dengan orang lain. Mereka lebih suka hidup dengan benda. Boleh saya lihat tangan orang tua yang jujur mengatakan saya sulit mengatasi anak dengan gadget. Boleh ada orang jujur dalam ruangan ini? Boleh saya lihat tangannya? Boleh? Di atas apakah ada? Di atas berarti orang-orang kudus ya luar biasa. Sudah mulai pusing dengan anaknya menggunakan gadget? Sudah? Kita hidup di masa ini. Lalu suruh saudara bilang, kalau begitu mulai sekarang anak saya tidak akan saya kasih gadget. Wah saudara perlu tinggal di hutan, hidup sendiri dan enggak bisa kontak dengan orang lain. Karena zaman sudah berubah dan salah satu masalah dari kemajuan teknologi adalah membuat komunikasi orang hidup dengan dunia maya. Yang namanya maya jangan tersinggung. Anak orang lebih suka hidup dengan dunia maya dengan komputernya, laptopnya, gadgetnya lalu enggak pusing dengan orang lain. Budaya selvis, orang bersama-sama kalau lihat pada gambar itu. Bapak ibu kalau lihat pada gambar yang tadi ditayangkan. Maka saudara lihat orang hidup bersama-sama tapi masing-masing dengan kegiatannya sendiri. Kita hidup di dalam zaman yang semacam ini. Padahal kalau kita mengacu kepada kejadian fasal 2 ayat 18. Kita menemukan Tuhan itu menjadikan kita dalam relasi dengan orang lain. Firman Allah dalam kejadian 2 ayat 18 berkata begini. Tuhan Allah berfirman kepada manusia pertama. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi budaya yang ada sekarang ini sedikit banyak merusak tanggung jawab sosial kita. Sehingga sulit bagi kita untuk membangun relasi. Nah salah satu masalah dari budaya kemajuan teknologi adalah Apa yang disebut dengan high technology, low relationship. Kalau teknologi itu semakin tinggi maka relasi itu kurang. Hubungan-hubungan kita menjadi hubungan yang di atas rata-rata, tidak mendalam. Dan itu sangat menyulitkan sekali. Alasan yang lain, kenapa kita harus hidup secara sosial dengan orang lain. Membangun relasi dalam persahabatan yang baik. Karena Tuhan membuat orang-orang sebagai sarana untuk menguatkan kita. Setiap orang menjadi sarana, alat di tangan Tuhan untuk menguatkan kita. Saudara-saudara, kita hidup dalam perbedaan. Dan melalui perbedaan itu kita satu dengan yang lain saling dikuatkan. Ada amin untuk itu? Kita saling membutuhkan. Masing-masing kita, kita saling membutuhkan. Walaupun kita berbeda, saudara-saudara. Boleh saya tanya ada di antara saudara yang hubungan suami istri berbeda? Suku boleh saya lihat? Angkat tangan boleh? Sukunya beda? Ada lagi? Oke. Sudah cukup pusing dengan hubungan itu? Saudara-saudara, saya masih ingat pertama kali dalam pernikahan, suami saya orang Jawa, saya orang Papua. Dan suami saya untung Wiono. Kok ketawa? Sama dengan Bu Eli, kita sesama Bu untung. Tapi bukan Buntung loh. Jangan dibilang bu untung kita. Saudara-saudara, kalau saya ngomong, asal langsung saya ngomong, Woi, Pak C, bagaimana itu? Suami saya bilang gini, Boyau ngomong itu yang enak gitu. Pak, Masya Allah. Saudara-saudara saya ingat, dia berharap, dia mengatakan, Coba kamu bangun pagi-pagi, bikin teh, lalu yang Pak minum teh. Saya enggak, saya bikin teh ada di situ, minum saja. Ada perbedaan, tapi saudara-saudara, kalau saudara lihat saya hari ini, itu hasil dari kebersamaan dengan suami saya yang orang Jawa. Dia banyak bentuk saya, jadi kebiasaan ceplah-ceplah saya sedikit banyak berubah, saudara-saudara. Allah menggunakan manusia untuk saling mengasah, membantu kita untuk mengasah kita. Karena itu, saudara-saudara, adalah penting untuk membangun relasi dengan semua orang. Sahabat menguatkan kita, saudara-saudara. Mereka menemani kita, sahabat itu menghibur kita, memotivasi kita, dan membantu kita, saudara-saudara. Nah, tadi anak-anak telah beritahu kita bahwa persahabatan itu tidak memandang usia. Kita bisa bersahabat dengan siapa saja. Saya senang dengan anak tadi yang pertama kali, dia yakin bahwa orang tuanya adalah sahabat. Saudara-saudara, betapa bahagianya kalau kita mendengar langsung bahwa anggota keluarga menganggap kita yang nomor satu menjadi sahabat mereka. Karena dengan begitu kita yakin bahwa mereka menghargai kita. Anak-anak, siapa tahu ipin-upin? Boleh saya lihat tangannya anak-anak yang pernah nonton ipin-upin? Yang rambutnya banyak itu, oh enggak ada, rambutnya pelontos. Boleh lihat, oh siapa yang sudah nonton ipin-upin? Lihatkah kita pertemanan yang mereka punya? Walaupun itu sebenarnya saudara-saudara, saya berharap ada animator Kristen yang membuat film yang booming, film yang berpikiran berlatar belakang kristiani. Nah, saudara-saudara ipin dan upin bilang begini, sahabat yang baik itu seorang yang setia. Bahwa, amanah dan orangnya ikhlas, hatinya mulia, akur setia kepada janji, berbudi pekerti, ahlaknya baik, dan dia merupakan teman sejati. Tapi Alkitab bicara yang lain, 1 Samuel fasal 18, mari kita lihat ayat firman alam. 1 Samuel 18, ayat 1-5 Memberitahu kita demikian, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, dan memberikannya kepada Daud, juga jubah perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil, kemana saja Saul menuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia, mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat, dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saudara-saudara, persahabatan sejati adalah persahabatan yang di eratkan oleh kasih, saudara-saudara. Daud dan Yonatan berpadu jiwa mereka, kasih itu keluar di dalam hati mereka masing-masing. Terjalin, kata berpadu bicara mengenai jalinan yang erat, yang kuat, yang tidak terpisahkan. Bapak, Ibu, karena ini hari nasional sekolah minggu, mari kita sadar bahwa anak-anak kita membutuhkan keterpaduan ini. Kadang-kadang dan memang inilah masalah di dalam zaman modern ini, zaman di mana teknologi tinggi, hubungan menjadi lemah. Di zaman ini anak-anak membutuhkan dari kita, saudara-saudara, membutuhkan dari kita ikatan yang kuat, ikatan emosional yang kuat. Ikatan yang membuat mereka berpadu. Bapak, Ibu, ada anak-anak yang besar, yang lahir, tanpa ada relasi yang kuat dengan orang tuanya, itu mempengaruhi dia. Dalam psikologi perkembangan manusia, kita menemukan ketika seorang anak di dalam kandungan ibunya. Dia membangun relasi ketika itu, dia dengan ibunya. Makanya ibu-ibu yang hamil, jaga perasaannya dengan baik, karena anak dibentuk dari situ. Relasinya dengan ibunya terbentuk di sana. Dan kalau kita belajar, maka kita menemukan relasi itu kemudian berkembang berdasarkan apa yang dia terima. Kalau dia kurang mendapat relasi, hubungan kasih yang baik, penerimaan yang baik, maka dia akan bertumbuh menjadi seorang anak yang jauh. Seorang anak yang sulit membangun keintiman dengan orang lain. Maka itu saudara-saudara, kita sebagai orang tua seharusnya mulai dengan kasih kepada mereka. Tapi mungkinkah kita bisa membangun kasih? Saya telah menyediakan di sini saudara-saudara. Saya menggambarkan di sini saudara-saudara, inilah hidup manusia. Gambaran dari hati manusia ketika seseorang itu kurang mendapatkan apa yang seharusnya dia dapat. Saya menggambarkan inilah gambaran hati manusia. Ketika ada hal-hal yang buruk datang, maka sebenarnya hatinya terkoyang. Mari kita gambarkan seorang anak yang besar, tanpa orang tua yang dibuang kepada kakek nenek, maka dia bisa saja merasa penolakan. Saya gambarkan dengan ini, bolongan ini. Bisa jadi waktu dia ada di lingkungan teman-temannya, lalu teman-temannya mengejek dia dan mengatakan, ya itu anak gak punya orang tua. Bayangkanlah, dia diejek, dibully sama teman-temannya. Nah, kemudian begitu gurunya melihat dia, lalu gurunya kemudian mengabaikan dia karena pikir anak ini status sosialnya rendah. Bayangkanlah kalau anak itu setiap hari mengalami banyak hal yang buruk, maka ini yang terjadi. Apakah kita bisa melihat di situ, bahwa akhirnya dia tidak bisa menampung banyak hal-hal baik dalam hidupnya. Semuanya keluar karena dia tidak punya sesuatu untuk bisa menahannya. Mungkin juga ada orang-orang yang sebenarnya sejak lahir tertolak, lalu bertambah buruk karena kemudian dia dilecehkan. Bapak, ibu berhati-hatilah karena anak-anak sekarang mudah sekali untuk dilecehkan. Dan itu bisa merusak jiwanya. Lalu penolakan-penolakan lain yang besar yang dia terima, saya ibaratkan dengan gambaran ini. Nah, perhatikanlah, kalau dia tidak punya dasar yang baik dalam hidupnya, maka hidupnya menjadi kosong dan tidak ada yang baik yang bisa dia tahan dalam hidupnya. Inilah gambaran manusia, apa yang kita terima, untuk itulah bisa kita berikan. Seperti orang hanya bisa ambil uang di ATM kalau dia taruh uang di dalam itu. Kalau dia tidak taruh uang, dia tidak bisa ambil uangnya. Apa yang bisa kita lakukan? Ini yang Yesus lakukan buat kita. Dia adalah wadah yang sempurna kepada kita yang dalam kekurangan kita, di dalam semua keterbatasan kita, kegagalan kita, semua hal yang buruk dalam hidup kita. Waktu kita bawa kepada Yesus wadah yang sempurna itu, dia menanggung semua di salib, dia menanggung kita, dan kita boleh tepuk tangan karena di dalam Yesus, dia menjadikan kita sempurna. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Firman Allah memberitahu kita, Yohanes 15 ayat 12 sampai 17, Yesus rela mati buat kita, dia menjadi sahabat, dia lebih dulu yang memilih kita, kata Yohanes. Dia yang pertama kali pilih kita, dia berinisiatif Yohanes 3, 16, dia lebih dulu datang ke dalam dunia karena dia cinta Saudara dan saya. Dia menjadi sahabat yang sejati. Dalam semua kegagalan kita, Saudara-saudara, banyak sekali perbuatan dosa yang kita lakukan. Oke, sekarang boleh ada anak-anak di sini, boleh jawab Bu Amel? Boleh? Boleh beritahu Bu Amel apa saja dosa yang pernah kita lakukan? Saya gambarkan di sini, boleh beritahu Bu Amel? Bohong, oke. Apa lagi? Mencuri. Termaksud mencuri uang Tuhan ya, seharusnya perpuluhan gak dikasih-kasih. Apa lagi? Marah? Fitnah? Aduh, kejam sekali. Apa lagi? Melawan orang tua? Siapa yang suka melawan orang tua? Angkat tangannya, angkat kaki saya lihat nih. Yang melawan orang tua boleh? Siapa yang suka nyontek? Yang suka nyontek? Yang suka nyontek? Anak kejam dengan suka nyontek? Masya Allah. Apa lagi? Tadi siang saya bilang STT, selingkuh tipis-tipis. Istilah baru. Oke. Tapi, firman Allah memberitahu, Kristus mati buat kita. Roma fasal 6 ayat 23 bagian A, mengatakan kita semua berdosa, tapi syukur kepada Allah, karena kematiannya disalib. Dia mengampuni kita, dosa kita diampuni, kita dibuat baru. Hati kita menjadi bersih kembali. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus, yang mati disalib buat kita. Dia mengasihi kita, Dia menjadi sahabat yang baik buat kita. Karena itu 1 Petrus fasal 1 ayat 22, yang merupakan tema kita, memberitahu kita, mari kita mengamalkan kasih persaudaraan. Mari kita melakukannya, karena hati kita telah disucikan, oleh ketaatan kepada kebenaran dalam Yesus Kristus. Jadikan dia sahabat sejati dalam hidupmu. Saudara-saudara, saya menjadi anak Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, pada waktu umur 12 tahun. Dan saya bersyukur, dia menjadi sahabat saya sampai hari ini. Tuhan menuntun saya di tengah-tengah, sulitnya menjadi anak Tuhan yang baik, yang bertumbuh di daerah Papua pada waktu itu. Terlalu banyak hal yang sulit, tapi saya bertumbuh karena Yesus menjadi sahabat sejati. Saudara-saudara, kita hanya bisa menjadi sahabat buat anak kita, keluarga kita, menjadi sahabat buat orang lain, kalau kita lebih dulu memberikan Yesus tempat di hati kita. maka kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Yang kedua saudara-saudara, kasih persaudaraan dapat di eratkan oleh karena kesetiaan. Ada kesetiaan yang kita buat di dalamnya, seperti Yonatan dan juga Saul, saudara-saudara. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Dia menjadi orang yang setia, setia dengan waktu yang ada. Saudara-saudara, mumpung kita semua ada di sini, mari kita ingat bahwa anak-anak kita membutuhkan orang tua yang bisa menjadi sahabat, yang setia menemani mereka. Boleh katakan amin buat itu? Bapak Ibu dengar tadi anak-anak telah mengatakan, kami ingin Papa Mama bisa main dengan kami. Kenapa tadi saya kasih hadiah buat anak yang bisa bermain dengan ayahnya? Karena hasil penelitian membuktikan, kebanyakan anak hanya punya waktu tiga menit main dengan ayahnya dalam satu minggu. Bapak-bapak boleh bilang, maka celakalah aku. Padahal anak-anak membutuhkan orang tua yang hadir buat mereka, orang tua yang bersama dengan mereka. Saya membaca buku ini Bapak Ibu, dan saya menemukan komunikasi yang paling baik, yang diidamkan oleh anak, adalah ketika orang tua bisa mendengarkan mereka. Nah saya membaca di sini, hasil penelitiannya mengatakan begini, yang kami butuhkan adalah orang tua kami memiliki waktu lima menit saja setiap hari untuk bersama-sama dengan kami. Berbicara dengan kami pada waktu bangun, berbicara dengan kami pada waktu kami pulang sekolah, berbicara dengan kami pada waktu kami susah, berbicara kepada kami pada waktu kami bersenang, berbicara kepada kami ketika kami hendak tidur lagi. Bapak Ibu, mari kita setia, untuk membangun relasi dengan anak-anak, orang-orang yang paling kita kasihi. Karena kesetiaan itu menjadi bagian yang langka di masa ini. Seorang pedagang mungkin bisa lebih setia kepada konsumennya, daripada orang-orang dekat di rumahnya. Benar apa betul? Seorang guru mungkin bisa dekat dengan muridnya, tapi dia bisa jauh dengan anaknya sendiri. Mari kita belajar dari Yonatan dan Daud. Berpadu jiwanya, Yonatan dengan setia mempertaruhkan nyawanya, demi Daud. Bapak Ibu, apakah kita bisa seperti itu? Yang dengan setia berjuang demi anak-anak kita. Bawa mereka dengan setia datang ke gereja. Boleh saya lihat tangan Bapak Ibu yang dengan setia bawa anaknya ke gereja? Setiap minggu. Boleh saya lihat? Boleh berdiri? Boleh berdiri di tempatnya Bapak Ibu? Enggak apa-apa. Enggak berani. Kita mau tepuk tangan dulu. Boleh berdiri? Enggak apa-apa. Berdiri saja. Berdiri yang setia bawa anaknya ke sekolah minggu. Mari kita tepuk tangan buat mereka. Luar biasa. Yang lain jangan lupa. Ikuti teladan yang baik. Amen. Setia bawa mereka. Jangan menjadi egois. Udah Bapak mau kerja. Kamu enggak usah sekolah minggu hari ini absen. Enggak boleh. Filipi 2 ayat 3 sampai 4 memberitahu kita. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya rendah hati dan anggap seorang yang lain itu penting. Biarlah anak-anak pasangan kita menjadi sahabat kita dan mereka adalah penting. Hindari perkataan-perkataan yang tidak membangun. 1 Petrus 3 ayat 10 mengatakan siapa yang ingin menikmati dan melihat hari-hari baik. Dia harus menjaga lidahnya. Kesetiaan bisa kita wujudkan dengan memperkatakan yang baik setiap hari. Amen. Di rumah kami ada satu kebiasaan. Begitu anak saya bangun, maka saya dan suami akan mengatakan good morning kakak, adik, we love you so much. Begitu juga waktu tidur. Mari kita lakukan saudara-saudara. Dan saya yakin kita ingin memperhatikan persahabatan kita dengan komitmen. Bagian yang terakhir. Daud dan Yonatan berpadu jiwa mereka. Menunjukkan kasih sampai turun-temurun. Saya mencatat saudara-saudara ulangan fasal 6. Memberitahu kita, ajarkan sesuatu yang baik. Berkomitmen terus-menerus kepada anak-anak yang adalah masa depan gereja. Kita akan lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berkomitmenlah membantu pelayanan anak di gereja ini. Berkomitmenlah untuk menjadi bagian dari gereja ini. Untuk membawa generasi ini hidup takut akan Tuhan. Saya yakin kalau kita semua bergandengan tangan seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi pada awal. Kita mengatakan pada waktu kita bersatu karena kita adalah saudara di dalam Tuhan. Maka lihatlah berkat Tuhan akan tercura ke atas kita. Selamat menikmati hari nasional sekolah minggu. Mari kita perat persaudaraan kita dengan kasih, kesetiaan dan komitmen. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan minta kepada Tuhan supaya dia menolong kita masing-masing. Saya mau mengajak kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena hanya dia yang bisa menaruh kasih, kesetiaan dan komitmen yang baik di dalam hati kita. Karena itu kita nyanyikan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Karena kita telah menemukan kasih yang sejati. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Yesus sahabat kita yang sejati itu, dia berkorban. Persahabatan bicara mengenai pengorbanan. Relakan apa yang kita anggap paling berharga untuk membuat sahabat kita menjadi lebih baik. Saya yakin Bapak Ibu seperti pernyataan anak-anak, mereka mau menjadikan saudara sahabatnya. Dunia di mana kita ada menjadi dunia yang sulit untuk menemukan hubungan yang baik. Maukah saudara menjadi sahabat buat anak-anak? Boleh saya lihat tangan? Siapa yang mau menjadi sahabat bagi anak-anakmu? Mari kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, kami mau beri semua yang terbaik buat anak-anak kami. Karena itu adalah pemberian kami kepada-Mu. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu menjadi sahabat buat anak-anakmu. Bawalah anak-anakmu. Bawa mereka datang di altar Tuhan. Berdirilah menjadi sahabat bagi mereka di depan altar Tuhan. Dan kita akan berdoa. Saya mau mengajak Bapak Ibu bawa anak-anaknya. Kalau Bapak Ibu bersama dengan anak-anak, bawa mereka di altar Tuhan. Dan kita mau berdoa. Supaya anak-anak sejak kecil, mereka akan bertemu dengan Yesus. Mereka akan menjadi sahabat Yesus yang setia. Mari kita nyanyikan pujian itu. Sementara saya mengajak anak-anak di bawah datang ke altar Tuhan. Dan kita akan berdoa. Berdirilah kalau saudara orang tuanya berdiri dengan mereka. Semua yang berharga, semua yang mulia. Jadikan tempat ini, mensbah pemberian saudara. Kepada Yesus yang baik itu. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Aku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Hanyalah bagimu, hanyalah bagimu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Padahal mereka diciptakan Tuhan, sebagai pribadi yang berharga. Mari kita angkat tangan kita, semua anak-anak yang di depan, boleh ikut Bu Amel nyanyi lagu ini. Ku berikan semua yang berharga, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Bapak ibu, pegang anak-anak saudara. Lihatlah, sebelum gereja bertanggung jawab mengembalakan mereka, Tuhan lebih dulu titip mereka kepada saudara. Jadi seharusnya saudara menjadi sahabat pertama kali buat mereka. Dari mana mereka tahu Yesus sahabat sejati. Mereka membutuhkan orang tua, orang terdekat yang memancarkan kasih Tuhan. Kita mungkin berasal dari keluarga yang tidak banyak memberikan pelukan kasih buat kita. Tapi malam ini, di hadapan Tuhan, bolehkah bapak ibu merangkul anak-anak itu? Berdoa buat mereka. Jadikan ini doa pertama kali saudara, doa yang sungguh-sungguh. Tuhan, saya mau anak saya akan menjadikan saya sebagai sahabatnya. Sebelum dia cari tahu hal-hal lain dari orang lain, dia lebih dulu akan bicara dengan saya. Menjadikan kita sahabat, doakan anakmu. Buat anak-anak yang tidak ada orang tuanya, bolehkah para guru meletakkan tangan dan mendoakan mereka? Saya berdoa, doakan anakmu. Ku berdoa untuk ku, berdoa untuk ku, siang dan malam tiada berhenti. Ya Tuhan, kami berdoa untuk ku, siang dan malam tiada berhenti. Sampai Tuhan menjawab, ku kan selalu berdoa untuk ku. Di dalam nama Tuhan, kami memberkati anak-anak ini, kami minta kepada engkau, siang dan malam tiada berhenti. Ketika engkau menerima anak-anak, engkau meletakkan tangan dan memberkati mereka. Sampai Tuhan menjawab, ku kan selalu berdoa untuk ku. Haleluya. Dari kelas paling kelas bayi, sampai kepada anak-anak remaja. Kami berdoa ya Tuhan, turunkanlah berkatmu atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta agar generasi ini hidup takut akan Tuhan. Menjadi sahabat Yesus, sampai akhir hidup mereka. Hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Yesus yang mengasihi mereka. Hidup bagi mereka. Hidup bagi Yesus yang telah mati bagi mereka. Terima kasih. Sekarang Gua Amel minta kepada anak-anak, lihat Gua Amel. Siapa mau menjadi sahabat Yesus? Sahabat yang Yesus punya, boleh lihat tangannya. Dua tangan. Sahabat yang Yesus punya, harus oke buat Yesus. Sahabat itu ada waktu, selalu mau ada waktu. Siapa mau rajin berdoa, ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus. Boleh Gua Amel lihat tangan? Oke. Yang mau rajin baca Alkitab, boleh Gua Amel lihat tangan? Biar dengar dari Tuhan Yesus. Oke, sekarang angkat tangannya. Dua-dua, tangannya dua-dua. Yesus yang telah mati. Anak-anak aja ya nyanyi ya. Buat jiwa. Boleh nyanyi anak-anak. Buat jiwa. Buat jiwaku. Buat jiwa. Sambil tangannya diangkat, ngomong sama Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cintakan selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Buat jiwaku. Buat keluarga ku. Buat keluarga ku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cintakan selamanya. Ku cintakan selamanya. Sekarang semua anak-anak akan ikuti Bu Amel berdoa. Kami kecil. Yesus mau menjadi sahabat kami. Kami bersyukur. Yesus tolong kami menjadi sahabat. Sahabat yang Yesus punya. Bagi orang tua. Bagi teman. Bagi guru kami. Dan semua orang. Yesus kami mau menjadi sahabatmu. Amen. Boleh tepuk tangan buat kalian yang hebat. Terima kasih Bapak Ibu bisa kembali duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yesus yang termanis buat jiwaku. Sambil kita nyanyikan pujian itu. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku bersyukur karena ada Yesus. Ku bersyukur. Ku bersyukur karena ada kamu. Dia jadikan kita sahabat. Sahabat sejati yang Yesus punya. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur karena ada Yesus. Ku bersyukur karena ada kamu. Dia jadikan kita sahabat. Sahabat sejati yang Yesus punya. Kamu. 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 Selalu bersama. Kita selalu berteman. Kita tak terpisahkan. Kamu. 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 Sahabat sejati yang Yesus punya Kamu, aku, kamu, kamu Kita kan selalu bersama Kita selalu berteman Kita tak terpisahkan Kamu, aku, aku Sahabat sejati yang Yesus punya Katakan sahabat sejati Sahabat sejati yang Yesus punya Sahabat sejati yang Yesus punya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Ya Anak-anak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pendidikan Dan Sekolah Anak-anak Terima kasih telah menonton Menonton Ada Menggantikan Terima kasih telah menonton 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 Untuk Bapak Ibu semuanya Supaya Bapak Ibu semuanya melihat Keadaan daripada sekolah minggu kita Dan kita sudah mewawancarai anak, guru dan orang tua Dan juga jemaat yang ada di tempat ini Ini cuplikan mulai dari jam 6, jam 8, jam 10 Rupanya kalau kita ibadah bersama anak-anak Mesti ada gerak-gerakannya Wah, menarik Shalom, perkenalkan nama saya Lily Saya adalah alumni sekolah minggu GSJA Ebeneser Saya juga sekarang jadi orang tua dari Andrew Murid sekolah minggu GSJA Ebeneser Saya merasa bahwa sekolah minggu sangat perlu Buat anak-anak kita Pertama saya, saya sendiri juga pernah mengalami dulu Saya merasakan bahwa di sekolah minggu Kita belajar firman Tuhan Itu yang pertama Lalu kita juga belajar berdoa Yang ketiga, kita belajar bersosialisasi Jadi anak-anak kita lebih berani Dalam menghadapi orang lain Lalu yang keempat Anak-anak akan dilatih untuk belajar melayani Buktinya saya sekarang Saya bisa jadi seperti sekarang ini Semua karena ajaran dari sekolah minggu Karena itu, saya berharap Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih Boleh mengirimkan anak-anaknya Untuk ke sekolah minggu Karena itu adalah investasi kita Bagi anak-anak kita di masa depan Mungkin itu saja dari saya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom, saya pendeta Teguh Kurniawan Saya juga majelis gereja di tempat ini Dan menjadi wakil gembala Salah satu dari wakil gembala Saya ikut Tuhan sejak saya sekolah minggu Dan bagaimana sampai hari ini Saya tetap di dalam pelayanan Sekolah minggu menjadi bagian dari hidup saya Yang tidak saya bisa lupakan Dari guru-guru Dari pelajaran yang saya terima Dan apa yang sangat bermanfaat ini Juga saya berikan kepada anak-anak saya Sejak mereka lahir Mereka sudah ada di dalam baik Allah Mereka biasa dengan kebaktian Dan pada waktu mereka harus Masuk di dalam usia sekolah minggu Saya membawa mereka kepada Tuhan Dan hasilnya Sekali lagi Apa yang menjadi kerinduan setiap orang tua Itu benar-benar terjadi Anak-anak menjadi penurut Anak-anak menjadi cinta Tuhan Dan bagi kami Tidak sulit untuk bagaimana mendidik mereka Karena pada akhirnya Apa yang mereka dapat di sekolah minggu Benar-benar dapat mereka lakukan Seperti yang sudah pernah saya alami Kami menghimbau kepada Bapak Ibu Yang memiliki anak atau cucu Yang saat ini mungkin belum dibawa kepada sekolah Tuhan Melalui sekolah minggu Biarlah bawa mereka Dan lihatlah bagaimana firman Tuhan katakan Didiklah anakmu sejak dini Di dalam takut akan Tuhan Maka pada masa tuamu Akan mendapatkan damai sejahtera Biarlah ini menjadi Kerinduan setiap kita Dan akhirnya Tuhan memberkati kita semua Dan inilah Harnas sekolah minggu Yang akan kita nikmati bersama Tuhan memberkati Sialong Saya Ibu Nani Saya ada di komisi sekolah minggu Batita-batita Saya sangat senang sekali Mengajar di sekolah minggu Komisi Batita Sebab Apa yang Tuhan katakan Biarkan anak-anakku datang kepadaku Jangan halang-halangi mereka Nah saya ingat Ayat itu Saya senang sekali Dengan anak-anak Saya mengajarkan Dasar-dasar yang penting Dari anak-anak mulai kecil Mereka boleh belajar taat Kepada Tuhan Taat kepada Kepua orang tua mereka Saya diberkati Di pelayanan ini Saya ada di kelas Balita Kelas RUT Anak-anak senang Saya biasa dipanggil Mbak Nah disitu saya belajar Nah mereka diberkati Saya juga diberkati Dan orang tua mereka Juga diberkati Saya puput Guru sekolah minggu Di tempat ini Mengajar Kelas 2 SD Di kelas 2 SD Motivasi saya Untuk bisa Menjadi guru sekolah minggu Di tempat ini Adalah karena Saya memilih Mbak Untuk bisa melayani Anak-anak Di tempat ini Dan juga Memang karena saya Juga tumbuh Di tempat ini Mulai dari kecil Dari bayi Hingga sampai saat ini Bertumbuh di dalam Tuhan Sehingga saya juga Ingin juga membagikan Apa yang sudah saya dapatkan Selama di sekolah minggu ini Kepada anak-anak Biar anak-anak juga Bisa merasakan Cinta Tuhan Kasih Tuhan Kepada mereka Dan dapat melihat mereka Bertumbuh bersama Tuhan Di tempat ini Terima kasih Tuhan Bismillahirrahmanirrahim Shalom Saya nunggu Guru DCC SMP kelas 1 Di kelas Alpha Saya bersyukur Bisa melayani Di tengah-tengah Anak-anak remaja kita Bisa menghimbau Kepada orang-orang tua Yang memiliki Putra Putri Di SMP kelas 1 Hingga SMP kelas 3 Dapat Menghimbau Putra Putrinya Untuk bergabung Beribadah bersama-sama Kami Di Keseorang Dengan Lantai 3 Setiap hari minggu Jam 10 pagi Kami bersyukur Bisa mengajarkan Kepada Remaja-remaja kita Mengenai firman Tuhan Dan mereka bisa Belajar melayani Tuhan Dan kami guru-guru TCC Akan berusaha Untuk menjadi sahabat Dan bendoa Bagi remaja-remaja kita Kami Percaya Bila kita sehati Kita akan melihat Generasi remaja kita ini Akan Tumbuh kuat imannya Dan Remaja-remaja kita Tetap Percaya Kalau kalian Harus mempertahankan Iman kalian Sekalipun Berat Dan melawan arus Ada Tuhan Yesus Sahabat kalian Yang selalu Menyertai Hingga akhir masa Puji Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Setiap hari Anak-anak baca Alkitab Paling minimal 2 bahasa Karena Baca Alkitab Mereka lebih Mendekat diri Dan kepada Tuhan Karena Alkitab itu Mengajari Anak-anak kepada Yang baik Nama saya Regina Claudia Sekiawan Saya bersekolah Minggu di sini Sekarang Saya selalu Di TCC Dan Saya Di sekolah minggu Di kelas Thomas Kesan saya Selama ada di sekolah minggu ini Adalah Saya sangat berterima kasih Dan sangat bersyukur Kepada Tuhan Karena Dari pengajaran Firmat Tuhan Yang telah diberikan Kepada saya Saya dapat Mengetahui Apa maksud Tuhan Dalam hidup saya Sehingga Saya dapat Lakukan kehendak Tuhan Dan saya dapat Memuliakan Tuhan Dalam kehidupan Sehari-hari Pesan saya Tidak Semalam Minggu ini Supaya dapat Ditingkatkan lagi Pengalaman firmannya Dan supaya Dapat berkembang lagi Hal yang membuat Saya senang Bersekolah minggu di sini Adalah Karena guru-gurinya Sangat baik Dan firmannya Sudah dimengerti Saya sangat senang Bersekolah minggu di sini Karena banyak sekali teman Dan saya bisa Memangkut kemantuan Dengan baik Selangga apa Saya bisa Memangkut kemantuan Sehari-hari Dan juga Banyak sekali kegiatan-kegiatan Seperti pelayanan Yang ada di sekolah minggu ini Sehingga Saya sangat senang Untuk bersekolah minggu di sini Be a good friend Apa yang sudah kita terima Di dalam hari nasional ini Sebenarnya Juga mengambarkan kehidupan kita Di dalam hidup ikut dunia Seperti ini Seringkali kita merasa kesepian Kita sendiri Kita tidak punya siapa-siapa Tapi kita punya Tuhan Bapak yang baik Yesus yang menjadi sahabat kita Haleluya Sangat puji Seringkali kita Kasihku padaku Selagi ingatlah Ku rasakan Kau lah Bapakku yang baik Kau lah Bapakku yang baik Menukar runya Ku bersyukur selalu Kepanyamu Kepanyamu Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Kehadiranmu di tengah kami Apa yang kami nikmati Sungguh ini menjadi treatment Bagi hidup kami Bahwa pada akhirnya Kami butuh seorang sahabat Dan itu adalah engkau sendiri di dalam hidup kami Bahwa kami Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman bagaimana kehidupan kami Benar-benar menjadi yang sangat penting di harapan Tuhan Sehingga kami menyadari Waktu kami mencoba untuk membangun persahabatan dengan yang lain Maka orang lain akan melihat Yesus yang ada di dalam hidup kami Terima kasih Bapak Kami mau apa yang kami terima Malam hari ini Melalui pelayanan Hari Nasional Anak Sekolah Minggu Benar-benar akan tertanam di dalam hidup kami Bahwa kami perlu sahabat Untuk kami dapat menjalani hidup ini Sampai kepada akhirnya Terima kasih Tuhan Kami bersyukur buat malam hari ini Biarlah malam ini menjadi kekuatan yang baru Pemulihan bagi kami Untuk kami mendapatkan apa yang kami rindukan Yaitu seorang sahabat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pulanglah Sebab Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kemana kita pergi Dan Bapak di dalam surga juga akan membuat apa yang kita lakukan berhasil Sebab roh kudus senantiasa mengasihi dan menyertai kita Dia memberikan bimbingan kepada kita Dia memberikan tuntunan dan kekuatan penghiburan Sehingga kita percaya Kemana kita pergi Ada Tuhan yang selalu menyertai Biarlah kehidupan kita indah dan semakin indah Hari ini Sampai Tuhan Yesus datang kembali Yang diberkati Tuhan Mari kita sama-sama katakan Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih